Terima kasih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa tim Satgas Pangan Jawa Barat menemukan tingginya harga bawang putih di pasar tradisional dan modern saat sidak pagi tadi. Untuk mengatasi hal tersebut, tim Satgas Pangan akan mengecek ke gudang-gudang distributor dan importir. Jika ditemukan pihak yang sengaja menimbun akan diberi sanksi. Tim Satgas Pangan Jawa Barat sidak ke pasar tradisional Pasar Baru Bandung selasa pagi. Dalam sidak tersebut, tim Satgas Pangan yang terdiri atas di Frebulog, Kementerian Perdagangan dan Instansi lainnya, menemukan harga daging sapi, telur ayam, beras, daging ayam masih tergolong normal. Namun, harga bawang putih melonjak hingga Rp55.000 per kilogram, padahal acuannya hanya Rp32.000. Sedangkan bawang merah mencapai Rp50.000 per kilogram. Untuk mengatasinya, tim Satgas Pangan akan memeriksa ke hulu, yaitu gudang distributor hingga importir. Jika ditemukan, importir ataupun distributor yang menimbun akan mendapat sanksi. Tadi kita sudah melakukan sidak, mengecek harga daging, telur, kemudian juga beras, ayam, bawang putih. Rata-rata semua masih normal, hanya untuk bawang putih memang tadi sedikit ada kelondakan, itu sampai Rp55.000 per kilo. Acuannya sebenarnya itu Rp32.000. Kemudian juga bawang merah ini juga ada kelonjakan, itu mencapai Rp50.000. Nah, tentunya tim yang sudah tergabung dengan Satgas Pangan, ini akan mengecek ke hulu. Kenapa ini sampai harga di pasaran sampai harga bawang putih itu Rp55.000. Nah, memang untuk pasar baru, ini hampir sama dengan pasar Kosambi, ini memang untuk pangsanya adalah menengah ke atas, sehingga memang di atas harga dari pasar-pasar tradisional lainnya. Selain itu, di pasar modern, tim Satgas Pangan pun menemukan harga bawang putih yang juga melonjak hingga Rp59.000 per kilogram. Pihak pasar modern diajak bekerja sama dengan DIFRE, agar membeli dari DIFRE seharga Rp30.000 per kilogram.